Selamat sore kawan-kawan dari Kanada. Selamat datang lagi di videonya Sofitrack Kanada. Hari ini kita akan membahas bagaimana sistem penggajian buruh di Kanada. Simak terus videonya. Nah ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah komen di Youtube komen. Bagaimana sistem penggajian buruh di Kanada. Dan ini juga ada hubungannya dengan Omnibus Law yang sedang rame-ramenya di Indonesia. Tapi saya tidak akan membahas itu karena saya tidak berkompeten untuk membahas itu. Saya hanya seorang buruh, buruh Sofitrack. Jadi saya tidak ada argumen tentang itu. Saya tidak akan membahas suka atau tidak sukanya, setuju atau tidak setujunya. Saya akan membahas bagaimana sistem pembayaran atau penggajian buruh di Kanada sendiri. Jadi ada hubungannya juga saya sudah mendapat screenshot dari Medsos. Jadi saya akan bacakan itu dan kita lihat perbedaan dan persamaannya dengan sistem pembayaran buruh di Kanada. Kita baca sama-sama kawan-kawan apa saja poin-poin yang ada di Omnibus Law ini. Dan kita bandingkan dengan sistem pembayaran yang ada di Kanada. Dan di sini saya akan membahas sedikit saja poin-poinnya tentang pembayaran dan benefit-benefit yang ada di Omnibus Law ini. Jadi karena saya tidak berkompeten untuk membahas segala undang-undang yang seperti ini. Saya cuma mengambil inti-intinya saja dan kita bandingkan dengan sistem pembayaran buruh di Kanada. Oke. Bab 4. Ketanaga kerjaan pasal 8-9 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 tahun 2003. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Upah minimum regional tetap ada. Kalau saya memberi pengertian atau menaksirkan ini kalimat yang ada di pasal ini. Jadi setiap perusahaan wajib untuk membayar uang pesangon yang pegawainya dipecat. Kalau di Kanada kalian dipecat dengan alasan yang kuat, kalian tidak dapat pesangon. Dan kalau kalian dipecat dengan alasan yang mensla-mensli dan tidak kuat, mereka harus berikan pesangon selama masa pengabdian. Jadi contohnya, kita kerja sekitar 5 tahun di suatu perusahaan. Jadi pas 5 tahun, menginjak 5 tahun, kita dipecat. Jadi kita diberi uang pesangon selama 5 minggu. Jadi 1 tahun servis itu akan dibayar 1 minggu gaji. Begitu kawan-kawan. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Oke. Bab 4. Ketenaga kerjaan pasal 8.9 tentang perubahan terhadap pasal 8.8 si undang-undang 13 tahun 2003. Ayat 1. Gumunir menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2. Upah minimum sebagai mana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Ini juga mirip apa yang ada di Kanada. Jadi setiap provinsi itu ada UMR-nya juga kalau di Kanada. Kalau di Alberta di sini, di Kalgari, seluruh Alberta, kita sudah mencapai UMR 15 dolar per jam. Jadi poin ini ada kemiripan dengan poin yang ada di Omnibus Law ini. Ayo lanjut. Yang ketiga. Bab 4. Ketenaga kerjaan pasal 8.9 tentang perubahan terhadap pasal 88B undang-undang 13 tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau B. Satuan hasil. Jadi di sini sama juga kawan-kawan. Ini maksudnya kalau saya tafsirkan ini maksudnya pembayaran per jam atau pembayaran gaji atau bergaji. Jadi di Kanada sama juga kebanyakan manual labor atau buruh seperti kami, sopitrek, kebanyakan yang manual labor. Manual labor itu bekerja menggunakan fisik. Itu biasanya mereka dibayar hourly atau per jam. Karena kalau dibayar hourly sangat menguntungkan kita sebagai labor, sebagai buruh. Di mana letak untungnya? Karena setelah 8 jam kita akan mendapat uang lembur. Jadi uang lembur itu dikali 1,5. Nah, untuk contoh sekarang kita punya gaji 20 dolar. 20 dolar aja biar ngitungnya gampang. Kita punya gaji 20 dolar. Kita bekerja 8 jam sehari seharusnya 5 hari seminggu. Tapi dalam sehari itu kita bekerja 10 jam. Dalam sehari itu kita bekerja 10 jam. Jadi yang 2 jam ini lewat dari 8 jam itu terbayar 1,5. Jadi 20 dikali 1,5. Yaitu 30 dolar. Jadi 2 jam itu kalian bisa dibayar 30 dolar sejamnya. Dalam hal ini banyak juga karyawan yang mendapat gaji. Jadi gaji tok, gak ada uang lembur. Dia sistemnya gaji gitu. Jadi entah berapa pun jam kerjanya dia tetap gajinya segitu karena dia sudah digaji. Jadi tidak ada uang lembur untuk mereka. Kalau mereka kerjanya lebih mungkin mereka dikasih time off. Itu aja sih. Tapi kalau tracking banyak sekali buruh tracking seperti saya banyak sekali perbedaan-perbedaan pembayaran. Jadi kalau di tempat saya bekerja, ketika saya nurunin barang, saya dibayar per jam. Ketika saya dalam kendaraan dan menyetir, spesialnya di highway, saya dibayar kilometer. Berapa kilometer saya buat dan itulah pembayaran yang akan saya terima. Dan banyak perusahaan tracking juga membayar per trip. Jadi satu trip gitu borongan. Seperti borongan lah gitu. Jadi satu trip berapa harganya satu trip segini harganya. Itu contohnya. Tapi saya tidak suka dibayar per trip. Saya lebih suka dibayar hourly. Karena kalau kenapa-kenapa dengan trucknya kita macet di jalan. Kalau dibayar trip, kita macet di jalan, tidak dibayar. Kalau hourly, kita macet di jalan, zaman kita terus bergulir dan dibayar. Gitu kawan-kawan. Itu terlalu banyak penjelasannya. Jadi terlalu panjang nanti videonya. Terus yang keempat. Bab 4 Ketenaga kerjaan pasal 8-9 tentang perubahan terhadap pasal 79 UU 13 tahun 2003. Ayat 1 Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Ayat 3 Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan paling sedikit 12. 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja dalam 12 bulan secara terus menerus. Ayat 5 selain waktu istirahat dan cuti. Sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang. Nah ini sama juga kawan-kawan. Dalam seminggu kita seharusnya di Kanada seharusnya kita dapat off 2 kali. Jadi 2 days off. Dalam seminggu itu ada 2 days off. Karena Kalau kita harus bekerja di hari ke-6 itu akan dibayar lembur. Jadi 1,5 dibayar seluruhnya. Dan cuti tahunan kita dikasih disini harus di tahun pertama kita akan mendapatkan 2 minggu cuti tahunan dibayar. Karena uang vacation namanya. Tadi tergantung masa pengabdian. Kalau di perusahaan saya, perusahaan dimana saya bekerja. Itu tahun pertama saya dapat 2 minggu. Terus tahun ke-5 saya dapat 3 minggu. Tahun ke-10 baru dapat 6 minggu. Sekarang yang ke-5. Pasal 8-9 tentang perubahan terhadap pasal 6-6 ayat 1. UU 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh. Yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini juga sama. Di Kanada juga banyak pekerja sistem kontrak ada. Dan pekerja sistem full time ada. Pekerja sistem part time juga ada. Kalau kita perjanjiannya full time, perusahaan harus memberikan kita at least 40 jam dalam seminggu. Jadi kalau jam kita kurang dalam seminggu 40 jam, mereka harus bayar 40 jam. Walaupun kita bekerja cuma 30 jam, tapi mereka harus bayar 40 jam. Itu full time. Untuk pegawai-pegawai yang full time. Jadi part time biasanya tidak menentu. Tapi harus di atas 20 jam. Itu part time. Kalau kontrak, jadi nanti di kontrak itu ada kapan berakhir pekerjaan kita. Gitu bro. Nah sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-6. Bab 4, tenaga kerjaan pasal 8-9 tentang perubahan terhadap pasal 5-6 UU-13 tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ini juga sistem kontrak bro. Ini agak mirip dengan yang pertama, yang ke-5. Jadi saya tidak akan bahas ini. Yang ke-7. Bab 4, tenaga kerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 UU-13 tahun 2003. Ayat 1. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Nah kalau yang ini lain bro. Kalau perusahaan sudah mau pecat kalian, ya pecat see you goodbye. Sudah tidak ada pertolongan lagi, tidak ada kesepakatan apa-apa. Kalau mereka tidak suka cara kerja, work ethic kalian, ya see you bye-bye bro. Yang ke-8 sekarang teman-teman. Bab 4, tenaga kerjaan pasal 8-9 tentang perubahan terhadap pasal 18 UU-40 tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi, ini jam sostek bro, jam sostek ya. Jaminan sosial, jam sostek kan. So A, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensien, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah disini di Kanada semua tercover ini bro, jaminan kesehatan, tapi kita bayar pajak sama negara. Jadi jaminan kesehatan ini biasanya, kita dikasih healthcare sama pemerintah disini, kayak BPJS begitu. Tapi perusahaan juga memberikan jaminan kesehatan, kayak benefit. Kalau biasanya mereka bayar 80% obat, sama gigi, mata, kayak gitu. Jaminan kecelakaan kerja, jadi itu perusahaan tidak menanggung itu bro. Jadi kita bayar insurance, namanya insurance of employment. Jadi EI, kalau kita kecelakaan, tidak bisa bekerja, lalu EI inilah yang membayar. EI inilah yang membayar, tapi jauh dari gaji bro, cuma maybe 60% dari gaji. Kita dikasih EI, karena kita tidak bisa bekerja, kita harus membayar hutang-hutang. Kita harus membayar kreditan panci, penggorengan. Jadi diberilah kita insuran ini kembali. Tapi kita membayar juga EI namanya, EI. Insuran of employment, gitu. Jaminan hari tua dan jaminan pension ini, kalau menurut saya ini sama bro. Jadi di Kanada ada sistem namanya Canadian Pension Plan. Tapi kita membayar juga dari potongan gaji kita. Dan kita banyak bayar pajak di sini bro. Ya saya kasih contoh saya, dalam seminggu bisa bayar 700 bro. 700 x 4 berarti 2.800 saya harus bayar pajak aja. Jaminan kematian. Perusahaan tidak ada menjamin itu. Tapi kita harus berinisiatif mencari asuransi, perusahaan asuransi untuk menjamin kita ketika kita nyahok. Oke. Jaminan kehilangan pekerjaan. Itu tidak ada dari perusahaan. Kalau dipecap, apapun itu tidak dikasih apa-apa. Kecuali dirumahkan, dirumahkan, dikasih pesangon, dan kita bisa ambil EI. Tadi Insuran of Employment itu. Kecuali pemecatan itu tidak beralasan. Kita bisa dapat EI dan pesangon. Nah itu saja dulu bro. Ini anak saya, senang sama istri saya sudah di sini. Jadi saya harus stop dulu videonya. Selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.